Buat membonsei itu jangan pernah bosan dan merasa bisa. Terima kasih telah menonton. 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 ya harapannya sih nanti kedepan banyak lagi dengan teknik-teknik lain yang akan di bongkar di sini namun buat dihancurkan hancurkan tapi ini juga enggak tahu ya ini nanti mau seperti apa saya juga enggak tahu bahkan mungkin masih sendiri nggak tahu ini akarnya kemana nih ketimur kebarat Rono Rene konok ini jadi nanti kita bongkar kita baca ulang buat membonsei itu jangan pernah bosan dan merasa bisa ketika ulang konsep yang sudah pernah dibuat karena ya tentu gerak batu konturnya itu juga berbeda-beda begitu juga dengan pohonnya kita juga akan memiliki tantangan ya jadi eh pada dasarnya ya kita semua pemula ya karena mengulang dari awal lagi ya kita enggak tahu akan jadi seperti apa dibuat seperti apa ya mula-mula enggak tahu bukan pura-bukan pura-pura enggak tahu tapi mula-mula enggak tahu ya oke Mas nanti kita bongkar saja langsung kita studi dulu kita amati dulu analisa akan seperti apa akan seperti apa nanti konsepnya jadi proses kreativitas ini juga buat teman-teman juga saya rasa menarik ya untuk mengetahui bagaimana membangun konsep eksekusi teknisnya seperti apa yang akan dilakukan ya oke langkah pertama tetap kita bongkar dulu oke jadi eh langkah kedua setelah kita melihat posisi akar saya coba baca dari akar pangkal sampai batang ya intinya kemudian gerak dari batang ini ya kenapa saya ambil posisi atau angle-nya ini cenderung sebelah sini ya karena bukan alasan mencari lagi-lagi mencari muka tapi mencari posisi yang enak dipandang lah ya yang akan kita expose gitu jadi seperti pada fashion atau fotografi itu tentu ada pesan-pesan objek yang akan disampaikan yang akan ekspos tentu seorang fotografi atau ya seorang seniman mampu menangkap atau memilih posisi yang dianggap estetik ya jadi bisa saja keindahan itu dari punggungnya itu akan di expose punggungnya bisa juga dari samping bisa juga dari atas atau distorsi apa objek perspektif ya ada dari dari seperti merunduk atau apa menggeliat gitu itu ada objek-objek yang yang distortif ya memberikan sebuah tekanan bentuk nah dari sini oh pohon ini sudah terbentuk rangkanya nah disini bisa kelihat akar jadi kenapa saya memilih ini karena disini geraknya juga sangat enak luas dibandingkan dengan bagian sini ya sini akarnya tidak kebawah sini tapi ke atas ini nah ini konsep-konsep akar seperti ini sangat relevan untuk dibuat dengan bonsai konsep on rock ya atau ya lebih cenderung kita mainkan dengan batu karena batu ini tidak saja untuk elemen apa ya penunjang dari sebuah konsep tapi juga bisa menutupi atau memanipulasi dari kekurangan akar ya jadi tidak melulu bonsai harus seperti itu ya jadi kita harus sesuaikan dengan karakteristik pohon itu tentu dimana bentuk itu terbentuk pasti karena ada sebuah faktor faktor vegetasi ya entah itu di bebatuan pasir atau di karang banyak hal ya jadi tidak hanya iklim ya tapi juga yang sangat memberi pengaruh itu ya vegetasi itu dimana pohon ini hidup ya entah itu di tanah-tanah lihat atau di apa bebatuan kapur saya memilih sebelah sini karena ini akarnya sangat menarik untuk diekspos setelah kita kita mengetahui posisi akar sekarang kita coba install pohonnya ini ke batu selamat menikmati selamat menikmati